Dan Irfan dan juga Lulinya bahu-membahu untuk menopang sosok sang striker Maxwell. Di tengah yang menarik di sini, Dendy Santoso diturunkan sebagai kapten dan juga Arkan, Deddy, William dan terakhir sang golgetter Dalberto. Ilaria pertandingan pekan ke-11, wasit Axel dan Kiko. Bisa aja dilakukan. Dalberto selalu melakukan high press di depan dan tidak sedikit pun. Tuh, ini ada peluang satu-satunya dan... Oh, gol! Anda masih gak pimpin, semua hasil sangat luar biasa. Dan Primo, berikan semangatmu untuk gol dari Dalberto. Gol ketujuh dari Dalberto dan dia rayakan untuk gol yang dia cetak mantan timnya, yaitu Madura United. Dan feeling Anda mengatakan bahwa Dalberto mencetak gol dan ternyata Dalberto mendengarkannya dan memberikan sebuah gol. Dalam antalian pemirsa kesalahan dan... Itu dia, racing! Dari Dalberto. Kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh Dida, Desu. Bagaimana di sini Dalberto dengan tenang, dia melakukan chip ke pojok atas dan bolnya sangat sulit ketika Dida sudah out position. Sekarang Luli-nya pegang bola. Kembali dibaik-baik oleh Pablo. Dan sekarang bola dikuasai sebuah bola ke depan. Dan itu dia! Gol! Sebuah direct ball yang sangat baik. Dan Iran Junior berhasil mencetak gol. Pemirsa gol keduanya bagi Madura United dan membuat Skopo jadi satu-satu di stadion gelora bakalan. Ya, umpan chip yang sangat baik, yang sangat terukur diselesaikan dengan ekselen. Dengan istimewa oleh Iran Junior tanpa melihat posisi keeper di mana dia melakukan tendangan yang sulit diantisipasi oleh Brighieri. Satu-satu. Mereka masih tertahan di peringkat 17 di tersebut sebentar. Direct ball kepada Ahmad Mola. Oh, ini dia! Ahmad Mola, Rashani! Dan gol! Kembali sebuah kesalahan pemirsa dari lini pertahanan yang dimiliki oleh Madura. Di mana? Pemain muda berusia 21 tahun, yaitu Ahmad Mola Nasarif berhasil menerima bola. Dan akhirnya menaruh bola di antara dua kaki. Dua-satu. Akriman gol atas Madura United. Ya, ini dua kali kejadian ya. Di posisi tersebut, dua kali juga dieksploitasi. Di posisi itu, Sanjaya. Tertinggal satu langkah. Bagaimana Ahmad bisa memanfaatkan bola tinggal berhadapan satu lawan satu. Bola dikosok oleh Maxwell saat ini. Maxwell! Maxwell! Tapi Nels, Nels, pemirsa menutup. Maxwell! Sayang, finishing dari Maxwell tadi gagal. Iya, momentumnya yang sebetulnya hilang ya, Rensio. Ketika Maxwell, Rabu, masuk ke lapangan. Uruk juga. Kembali bola pemirsa. Oh, itunya! Telus berhasil menyambut bola yang sangat baik. Dan Plessy Hader yang dia lakukan pemirsa, Anda sastikan bagaimana gerakan dari Telus. Dan baik sekali. Sebuah gol yang dicetak melalui bola mati. Ya, Telus sejauh ini tidak sering terlihat bagaimana dia menguasai bola ya. Sekalinya dia melakukan atau ikut menyerang ke depan, dia mendapatkan umpan yang sangat matang. Sehingga dengan sundulannya, membuat Dida kembali mati. Kesempatan Hanis. Hanis Segara! Ya, Anda lihat attempt pertama dilepaskan oleh Hanis Segara. Ya, keputusan yang sangat tepat dilakukan oleh Hanis Segara. Bagaimana para pemain Madura sulitnya membongkar lini pertahanan yang dikemandoi oleh Thales ya. Dan dia ada peluang, ada space untuk melakukan syuting. Dia lakukan. Dan ya, di dalam permainan. Sekarang Hanis. Hanis! Tidak berhasil digapai bolanya tadi dari Maxwell. Bola yang sangat baik sebenarnya dari Hanis Segara. Ya, betul sekali. Terlihat bagaimana Hanis Segara melakukan step over. Tinggal berhadap-hadapakan. Tetapi permasalahannya di sini apakah dia ingin melakukan syuting langsung? Atau memang melakukan umpan ya, Rensu? Ya. Lulinya. Lulinya. Dan Max! Ya. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, pebirsa. Ini adalah salah satu peluang terbaik dari Maxwell. Lewat kerja keras dari lulinya. Anda lihat geleng-geleng kepala lulinya. Karena udah bolanya udah matang sekali kepada Maxwell. Betul sekali. Sayang sekali. Ini peluang yang sangat harusnya bisa dimanfaatkan dengan mudah ya, Rensu? Bagaimana ini? Tanpa pengawalan. Ya. Tanpa pengawalan. Tidak ada pressing juga. Tidak ada pressing juga. Loco Lingoy. Oh ya. Masuk bola Charles, Loco Lingoy. Oh ho. Putarannya di Charles. Charles kasih bola, guys. Sukar dipercaya. Inilah sepak bola, pebirsa. Benar-benar bola tinggal disodor saja tadi oleh Samuel ternyata. Tapi naik. Ini terlihat bagaimana aksi dari Loco Lingoy. Dari orang. Samuel di depan gawang. Tinggal berhadap-hadapannya. Tapi ya itu, kadang-kadang disituasional seperti itu, Rensu. Dan Loco Lingoy sekarang menguasnya bola. Loco Lingoy! Sebuah gol yang dicetak pemirsa oleh Charles Loco Lingoy. Tampaknya membuat pertandingan ini menjadi berat bagi Madura United. Di mana mereka tertinggal tiga gol dari tim sesama Jawa Timur. Arema FC! Ya, Rensu, seperti yang saya bilang dari awal ya, bagaimana terlihat Charles Loco Lingoy ketika memasuki lapangan, dia terlihat enjoy sekali. Bagaimana dia juga begitu sentuhan pertama, dia memberikan cukup tekanan terhadap lini pertahanan Madura United. Dan inilah gol yang dilesatkan oleh Charles Loco Lingoy dengan mudah. Baik kali ini Maxwell, Maxwell berikan bola pemirsa, kesempatan dimiliki kali ini oleh Sandi Arta Samosir. Dan tidak outside! Apakah gol pemirsa? Ya, gol! Sebuah gol yang didapatkan. Dan ini boleh dikatakan memang sedikit telat. Tetapi paling tidak pada pemain dari Madura United. Tidak! Mereka tidak menyerah dengan keadaan. Ya, sebuah gol yang mengangkat ngolil kemari para pemain Madura United ya. Gol yang mungkin bisa dikatakan sedikit telat, tetapi dengan waktu yang sangat tersisa masih tujuh atau delapan menit, segala sesuatunya masih bisa terjadi. Ini buah kesabaran di seorang lulinya ya, Rensu? Betul. Jadi pemirsa, gol yang dicetak lulinya ini membuat dirinya sekarang naik lagi ke posisi top scorer bersama dengan Dalberto. Selesai pertandingan di stadion, gelora bangkalan pemirsa. Capaian yang sangat baik yang dilakukan oleh Arema ya dengan target yang mungkin sesuai.